Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya adalah alamat roh laku kajian Iya pak Saya adalah petani yang bertani Petani pemula Tapi ada persoalannya kata Persoalannya kata Ini pukulnya pukulnya Inseknya Ini pukulnya Ini belum pernah bertani sebelumnya atau Sebelum ini baru Sudah mulai ini Sudah tanam Tanam apa Padi Luas berapa mas Belasan ini untuk konten gitu ya Nunggu jawaban ini Sudah satu menit kurang 15 15 15 aman lah ya Baik Begini Jadi bapak ibu Orang bertani Itu seringkali kan menjadi alternatif terakhir Ketika usaha Ketika usaha bingung mau usaha apa Akhirnya dia milih bertani Di dalam BSM Di dalam bayu sehat mandiri Kita kan punya visi tiga Membangun pertanian Membangun kesehatan Dan membangun kesejahteraan Tapi banyak orang selalu berfikiran Oh bertani itu gampang Bertani itu mudah Padahal saya katakan Bertani itu paling sulit Saya ulangi ya Bertani itu paling sulit Karena apa saya katakan Bertani itu paling sulit Karena di pertanian Pertanakan itu adalah Yang dirubah Itu adalah pola pikir kita Yang dirubah itu Sebenarnya hati kita Semua orang pengen jadi miliader Betul ya Banyak orang selalu berkata Sulit atau mudah jadi miliader Sulit biasa Sulit Bagi saya jadi miliader itu mudah Ya bapak sudah jadi ya Kenapa kalau saya katakan Jadi miliader itu mudah Karena saya tahu dari nolnya Saya ulangi ya Karena saya tahu dari dasarnya Saya kalau bicara sombong Kalau saya bicara sombong Itu begini Saya taruh di hutan Empat tahun tiga tahun ke depan Saya keluar tetap jadi miliader Kenapa kok begitu? Karena menjadi orang sukses Ekonomi yang sejahtera itu Sebenarnya bukan dimulai Dari berapa modal kita Berapa besar yang kita punya hari ini Tapi apa yang kita punya Apa yang kita punya itu Dimana di dalam hati kita Kemarin saya jelaskan sedikit Ketika di salat tiga BSM itu Bapak ibu Kalau jenangkan kenal Singkatannya kan Bayu sehat mandiri Sebenarnya dasarnya bukan kata Bayu sehat mandiri Bayu sehat mandiri itu Supaya gampang saja Bayu sehat mandiri itu Singkatannya dari B itu bijaksana S itu sejahtera dan sentosa M itu adalah melayani dan merendahkan diri Cara membacanya harus dari belakang Kenapa visi saya nomor satu adalah pertanian Pertanian itu adalah pintu gerbang masuknya Saya dulu saya kasih cerita Ketika saya mulai menjadi petani Ketika saya jadi petani Saya cuman pelihara ayam Waktu itu 15 ekor Saya punya tanah cuman 1000 meter Dari tanah yang kecil Sedangkan karyawan sudah 20 orang Gimana cara ngaturnya Ini yang saya betul-betul saya pikirkan Setelah saya mentok Saya nyerah Saya sampai satu kesimpulan Lo tani ini tidak mungkin bisa berhasil Saya ulangi ya Bertani tidak mungkin bisa berhasil Ketika saya sudah mentok Hitung-hitungan secara matematika Hitung-hitungan matematika itu karena apa Jangan tahu rumusnya untung itu apa Bapak Ibu Rumusnya bisa dikatakan untung itu Gimana cara ngitungnya Penjualan Dikurangi modal Betul kan ya Penjualan dikurangi modal sama dengan untung Gimana caranya supaya untung Penjualannya harus lebih besar Berarti ada penjualan Tidak perlu ada modal Kalau tidak ada modal pasti untung tidak Ya iya untung Saya ulangi sebentar Kalau ada penjualan tapi tidak ada biaya Kira-kira pasti untung tidak Ya Harusnya untung toh Kan biayanya nul kok Gimana caranya biaya itu serendah mungkin Syukur-syukur bisa nul Nyenengan pernah dengar di radio Saya ngajari pelihara ayam 10 ekor jadi miliader 3 tahun Pernah Pernah dengar Satu ekor kambing 6 tahun jadi miliader Pernah dengar Sebenarnya pintu gerbangnya masuknya itu dimana Saya punya konsep namanya keyhole garden Pernah dengar juga kata keyhole garden Lubang kunci Luasnya berapa sih keyhole garden itu 3 meter kali 3 meter Mas, Mbak, saya minta tolong satu Bertani kalau nyenengan Hitung untung rugi Saya bilang hari ini di depan Rugi Kalau tidak tahu caranya Bertani itu bisa untung Kalau semuanya itu biayanya minim Kalau boleh dikatakan nul Gimana caranya Sekarang saya kasih contoh Bertani itu dua pola yang dirubah Melayani Karena itu saya singkat Tani itu tawakal Niat ibadah Itu singkatan dari tani Kenapa mau jadi petani Karena saya mau niat ibadah Ibadah saya dimana ketika saya bertani Saya akan membuat sesuatu yang baik Saya ulangi ya Saya akan membuat sesuatu yang baik Yang bermanfaat bagi orang lain Yang semuanya bisa kita kelola sendiri Yang namanya mandiri Gimana caranya Tidak perlu modal besar Mulai dari yang kecil Saya ini paling medit kalau di rumah Tahu kata medit? Pelit Saya pelit Bapak Ibu Saya ini pelit sekali Kalau di rumah Semua sampah di rumah saya Yang namanya sampah organik Tidak boleh dibuang Kalau dibuang saya marah Orang medit kan? Sampah saja tidak boleh dibuang Kalau sampahnya dibuang Ayamnya tidak makan Jadi air beras Saya kumpulkan Air beras untuk apa? Untuk pupuk Ada nasi sisa Tulang sisa Sayur sisa Kulit-kulit buah Saya rajangi Untuk apa? Pakan ayam Di sebelah kamar saya Bapak Ibu ada kandang ayam Di rumah saya ayamnya tidak pernah bertambah Cuma 10 ekor Betina 1 ekor jantan Jadi di rumah saya Telur saya tidak pernah beli Jadi telurnya itu dari mana? Dari ayam saya sendiri Nah Apa yang saya ubah disini? Pikiran saya Tidak ada yang terbuang Semua berharga Kenapa saya pelihara ayam? Medit lagi hitungannya Ayam mengeluarkan apa? Kotoran Setiap hari kotoran dikumpulkan Satu minggu Dari 10 ekor ayam Ditambah sampah dapur Sisa-sisa makanan Dan sebagainya Saya dapat 5 kg Kompos Jadi kotoran ayam Saya taruh bak Di dekatnya kandang bak Di eker-eker sama ayamnya Setiap hari Ya saya bersihkan lagi Tidak masalah Setelah itu Setelah jadi kompos Saya punya kebun kecil Di belakang kamar saya juga Ukurannya kecil 4x6 4x6 itu ada tomat Ada terong Ada kubis Ada kacang buncis Ada juga mentimun Hobi saya kan senang terong Ya pasti ada terong Pasti itu Nah Itu semua ada disitu Ada bayam Ada ketela rambat Ada kangkung Ada singkong Nah jadi sayur yang saya makan setiap hari Gratis Saya kalau mau nyambel Saya juga lebih makan pedas Gratis Saya punya pupuk Gratis Akibatnya apa Ini menjadi Pola Paham ya Kenapa saya pelihara ayam Saya makan telur Yang kedua Karena saya butuh Untuk buang sampah saya Ke ayam Ayam tak kasih sampah Ayamnya terima kasih Kasih telur ke saya Betul kan Dia buang kotoran Dia buang kotoran Bonusnya Saya jadi Pembantunya ayam Bersihkan kandang Ayam itu Tidak pernah nyapu Bapak Ibu Kita bersihkan Kita olah jadi kompos Keluarnya sayur Sayurnya untuk kita makan Ini yang disebut dengan Sistem Integrated Farming Dari kecil Saya juga medit Buah Ini seandainya Buah timun gitu ya Dari buah timun kan Buahnya banyak nih Saya pilih yang terbagus Dari satu pohon Kadang-kadang Saya cuma ambil satu biji Yang terbagus Saya ambil Saya biarkan Sampai betul-betul tua Sampai betul-betul tua Saya jadikan Bibit Lombok juga sama Lombok yang di Lombok itu kan bentuknya V V yang keempat Atau V yang kelima Saya biarkan Saya ambil Saya jadikan Bibit Tomat juga sama Tomat biji yang kelima Dari bawah Saya jadikan Bibit Karena lahan saya kan Cuma kecil 6 meter kali 4 meter Jadi dapat tomat Satu biji Saya sudah bingung nanamnya Betul atau tidak? Di depan rumah saya Saya tanami jagung Saya tinggal di kota Bapak Ibu Kenapa saya jagung Saya punya kelinci 2 ekor Kan nanggung sekali Kelinci Kelinci Cuma 2 ekor Kalau banyak-banyak Bingung rumputnya Dari mana? Kelinci 2 ekor Tujuannya apa? Saya butuh kencingnya Kencingnya Kelinci saya jadikan apa? Urea cair Karena lahan saya Cuma 4 meter kali 6 meter Jadi tanamannya Bagus Terolah Kemudian makanan Ternaknya terolah Dan semuanya Gratis Inilah yang saya katakan Biayanya 0 Ini untung atau rugi? Untung Untung Nah Terus gimana caranya? Dikembangkan Karena tanahnya sudah tidak cukup Apa buktinya tidak cukup? Bebitnya terlalu banyak Saya mulai kembangkan Kalau saya tidak bisa kembangkan sendiri Saya semai Saya kasih-kasihkan orang Nah Ketika kita bertani Yang paling penting Konsep pertama adalah Gimana caranya Biayanya direndahkan Lupa ini sudah terlanjur mau bertani Hamanya banyak Nah Harus mulai sekarang mulai nabung Banyak orang selalu berfikir Apanya yang ditabung pak Tabung lahir beras dulu Sekarang di Youtube Bapak ibu banyak sekali ilmu-ilmu Anak-anak muda sekarang Hebat-hebat Saya dulu mengajar pelatihan Mulai tahun 2007 Sampai sekarang Murid-murid saya sudah jauh Lebih pintar dari saya Bahasanya sudah hebat-hebat mereka Tapi semua tetap berbasis Ke dasar yang sama Gimana caranya Kalau untuk pertanian Yang bapaknya ini bilang tadi Sudah tanam 2000 Berarti Sudah tanam atau belum mas? Sudah Sudah mulai jebul Sudah mulai Ada itunya Pada bijinya Sudah mulai semai Sudah Sudah mulai tanam ke lahan Sudah Sudah itu Sudah mulai Buah Sudah mulai buah Tidak apa-apa tinggal itu kepanen ya Berarti ya Apa hamanya tadi Amanya Mudah Sudah mulai Sudah sedih kecil-kecil itu enggak numbuh merah jadinya ya suntep betul terus apalagi warang karena kan sudah terlanjur ya nanti tunggu panen panen berikutnya kan mau tanam lagi dilakukan dengan cara yang betul caranya yang betul gimana mulai persiapan pembenah tanah pembenah tanah itu apa jadi di dalam tanah sawah itu itu kan ada pupuk macam-macam yang ada di dalamnya yang belum bisa diure oleh tanaman dan belum bisa diure oleh tanah itu sendiri kita perlu pembenah tanah bagaimana cara membuat pembenah tanah yang paling gampang kita membuat bakterinya dulu gimana cara membuat bakterinya ambil nasi mas nasi yang panas dikepelih siapkan plastik ambil daun bambu daun bambu yang sudah jatuh ke tanah ambil taruh di bawah kasih nasi atasnya kasih daun bambu lagi biarkan selama dua minggu kira-kira apa yang terjadi dengan nasinya warnanya jadi apa kira-kira hitam panik merah atau hitam warnanya oranye nah ini ada yang pintar juga ini warnanya jadi oranye kuning betul ya ada bubuknya kayak jamur betul kan itu dari mana dari bakteri yang ada di daun bambu bakteri terkuat di muka bumi ini adalah daun bambu karena apa daun bambu itu baru bisa hancur kurang lebih dua tahun ada yang lebih protes ke saya ada pak yang gak pernah bisa hancur pak namanya daun telinga tapi masalahnya gak ada bakteri di daun belinya nah cara membuat bakteri pengurian terbagus harus cari dari yang daun yang paling kuat yang paling susah dihancurkan yaitu dari daun bambu biarkan selama dua minggu setelah dia kuning masukkan dalam air lerih atau air beras nah simpen disitu ambilkan tanah dari daun bambu karena luas tanah dua ribu meter berapa banyak pupuk yang dibutuhkan berarti dua puluh liter dengan mengumpulkan dua puluh liter air beras berapa hari sebulan anggap aja dua puluh hari yang gitu kan setiap hari satu liter ditabung jangan dibuang belajar ikut saya medit bukan medit bapak itu bertanggung jawab itu orang bijaksana jadi air lerih tadi digumpulkan setelah dua puluh liter masukkan beras tadi apa nasi yang sudah ada jamurnya tadi masukkan di dalamnya kemudian ambilkan tanah dari bawah pohon bambu berapa banyak tanahnya karena ini dua puluh liter ambilkan dua kilo masukkan disitu terus yang kedua kasih gula supaya bakterinya hidup gulanya berapa banyak karena ini dua puluh liter kali dua persen berarti empat puluh gram setengah on lah itu ya kasih setengah on gula pasir gula pasir diaduk tutup rapat selama tiga hari sudah jadi pupuk tiga hari besok setelah panen semprot dengan ini semua lahannya atau kalau mau pas hitungannya setelah di traktor sebelum ditanam semprot dengan ini semua lahan biarkan mau pupuk gratis ya mau lah mau kan sekarang gini kotoran ayam disini berapa satu karung gak tahu gak tahu nanti tanya ya biar gak ada yang jual berarti minta biar bisa gratis kalau dua ribu meter persegi berarti butuh kotoran ayam agak banyak berarti kurang lebih sekitar lima puluh karung lima puluh karung kotoran ayam kotoran ayam ini adalah sumber N nitrogen nitrogen sebenarnya sumber M ayam kan gitu kan kan bukan ayam ayam nah itu sumber nitrogen kasih lima puluh karung supaya ada P nya kasih kotoran sapi ngandung P berapa banyak sepuluh persennya kalau ini lima puluh berarti lima karung supaya ada K nya berarti kasih kotoran apa kambing kan jelas kan enak Indonesia ini pinter ngasih nama berapa banyak lima karung juga lima karung kotoran sapi lima karung kotoran kambing lima puluh karung kotoran ayam di fermentasi waktunya berapa lama satu bulan itu caranya caranya jenengan campur jenengan ler jenengan sirami dengan air lerih satu kali setelah itu ditutup biarkan sudah nanti akan jadi pupuk dengan pupuk ini jenengan tidak usah beli pupuk lagi kemarin saya beli orgamas oh iya kalau orgamas gini pupuk kita Bapak Ibu kita ini sebenarnya punya tiga pupuk orgamas itu bukan pupuk sebenarnya orgamas itu adalah nutrisi tanaman karena itu kita masih tetap butuh urea ataupun SP36 atau KCL orgamas disemprotkan di usia berapa idealnya di usia 14 hari sama 35 hari itu idealnya tetapi kalau Bapak Ibu mau membuat pupuk sendiri pupuk kita itu harusnya ada tiga yang kedua ada urea cair urea cair itu yang saya berharap berharap nanti di setiap kabupaten setiap kecamatan setiap desa itu nyendengan yang produksi sendiri-sendiri terus yang berikutnya adalah pupuk padat pupuk padat itu adalah NPK padat organik dari bahannya apa? dari kotoran ayam kotoran sapi dan kotoran kambing ini yang diolah akhirnya apa? biaya untuk memproduksi murah pupuk itu sekali sekali aplikasi sudah sampai panen nah nanti panen berikutnya nyendengan kasih lagi ada satu teori Bapak Ibu ketika kita dalam satu hektare kita memberikan pupuk sebanyak 50 ton dalam 10 tahun maka tanah itu akan kembali lagi menjadi subur seperti dulu kembali nah itu adalah yang saya sebut melayani kenapa banyak orang berkata ini tanah itu punya Ibu Pertiwi yang gitu kan nah gimana caranya supaya teori integrated farm jadi mulai belajar kalau sudah punya tanah sawahnya 2.94 hektare berarti pelihara sapi 1 ekor pelihara kambing bisa 5 ekor pelihara ayam bisa 100 ekor itu nanti ke depan semuanya kan gratis sapinya enggak usah ngarit ambilkan dari jerami padi kambingnya pinggirnya tanami rumput untuk makanan kambing selesai nah inilah yang saya maksud dengan integrated farming nah gimana caranya jangan mulai dari besar kalau mulai dari besar pasti butuh namanya modal tapi kalau mulai dari kecil itu namanya terpaksa jadi besar seneng mana dengan kepingin besar atau terpaksa jadi besar terpaksa terpaksa jadi besar saya itu tidak mau besar kok tapi terpaksa jadi besar kalau dulu saya istilahnya gini saya itu tidak mau jadi kaya saya ini kaya ini terpaksa kok jadi kaya terpaksa saya ini kenapa kok terpaksa kaya saya kasih hitungannya ketika ayam saya bertelur sekarang bertelur semua ini 10 bertelur semua yang makan mabuk enggak kira-kira mabuk bosan enek sehari saya cuma bisa makan telur maksimal itu 3 itu sudah enek setiap hari kalau setiap hari akhirnya apa itu jadi setiap bulan saya cuma 3 indok yang saya izinkan untuk anggrem jadi 3 indok anggrem rata-rata telurnya itu 10 netesnya 8 rata-rata jadi setiap bulan saya bisa nambah 20 20 20 akhirnya terpaksa jadi banyak kan ya terpaksa ada 2 saya nambah kandang atau saya potong nah kalau kita tidak mau besar ya kita berhenti di situ dipotongi tapi kalau kita mau jadi besar terpaksa jadi besar kenapa enek juga setiap hari makan ayam betul kan mas nah itulah terpaksa jadi konsep pertanian itu bapak ibu ternyata bertani itu bukan masalah untung dan rugi tapi bertani itu masalah merubah paradigma akibatnya apa dimanapun kita berada ketika jendengan lulus konsep ini jendengan akan menjadi orang sukses tapi karena sudah terlanjur berapa banyak sih saya kasih hitungan jujur ya jendengan tani 2000 meter kalau bagus hasilnya 1 meter persegi kan 1 kilo kalau gabah berarti keluar 2 ton itu kalau bagus hasilnya kalau harganya juga pas bagus harga 5000 berarti dapat 10 juta modalnya anggap aja 5 juta untungnya 5 juta dibagi 4 bulan 1 juta 250 per bulan betul itu luas 2000 meter kalau jadi kalau jadi sekarang saya kasih tahu lebih mudah mana bertani 2000 meter atau 200 meter kalau saya ngomong bertani itu seweneng saya ngantuk itu langsung semangat saya tadi gerok itu tau gerok ya suaranya langsung sembuh 200 meter pasti berhasil enggak pasti berhasil enggak kalau 200 meter ya kemungkinan lebih berhasil yang 200 kalau seandainya prosentase lebih mudah 200 atau 2000 200 kalau tingkat keberhasilan berapa persen kira-kira yang 200 anggap 70 ke atas ya kalau yang 2000 anggap 60 persen gitu kan sekarang saya tunjukkan saya seringkali menggunakan namanya PH penghasilan harian kita ini sebenarnya kan enggak butuh uang banyak butuh uang secukupnya betul ya pas butuh pas ada gitu kan pas butuh pas ada jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita itu berapa seandainya anggap aja belanja di rumah daerah sini 50 ribu cukup enggak satu hari cukup ya 50 ribu satu hari cukup sudah enggak usah muluk-muluk dulu pengen 1 juta sehari 50 ribu per hari cukup goalnya disitu tulis 50 ribu per hari gimana caranya cari uang 50 ribu per hari kerja di rumah nah tanahnya cuma 200 meter kita produksi apa yang bisa menghasilkan setiap hari kalau dulu saya ngajarinya paling gampang disini sayur apa yang paling murah kangkung berapa pernah beli kangkung kangkung itu murah tapi ada yang beli enggak kira-kira tapi murah ya ada ya satu ikat satu ikat berapa seribu seribu lima ratus seribu itu seberapa segini seikat satu ikat yang segini dua ribu dua ribu itu ya oke ada satu kilo segini enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada paling segini paling banyak itu setengah kilo enggak sampai juga gini caranya karena saya butuh uang lima puluh ribu sedangkan kalau kita ngitung kangkung sudah yang paling murah satu ikat gini harga dua ribu satu meter persegi kalau segini dapat delapan ikat saya ulangi kalau segini ini satu meter persegi dapat delapan ikat delapan ikat kalau kali dua ribu berapa bapak ibu enam belas ribu enggak usah enam belas ribu sepuluh ribu saja kita jual jadi segini harganya seribu atau seribu lima ratus kalau kepingin barangnya laris dijual yang murah nah buat ini harga satu meter persegi sepuluh ribu karena saya butuh uang lima puluh ribu berarti setiap hari saya harus tanam berapa meter lima meter dengan kuat enggak macul lima meter setiap hari enggak enggak tahu maksudnya macul lima meter setiap hari enggak kuat sehari butuh satu hari atau satu jam satu hari kalau ini satu hari itu gini macul dua paculan ngopi dua paculan ngopi lagi serius satu jam selesai betul kan setiap hari nyangkul satu jam selesai tanami besok nyangkul lagi lima meter besok lagi lima meter besok lagi lima meter sampai selesai kalau setiap hari lima meter umurnya kangkung itu cuma maksimal tiga puluh hari berarti butuh tanah berapa lima kali tiga puluh seratus lima puluh menghasilkan setiap hari lima puluh ribu lima puluh ribu kali tiga puluh berapa bapak ibu satu juta setengah nyangan tadi ngarep tanah dua ribu meter dapat lima juta pak empat bulan kalau dibagi satu bulan ketemu satu juta dua ratus lima puluh pilih mana ada resiko lima juta atau enggak ada resiko enggak ada resiko enggak ada resiko kan yang modalnya nul kan yang dua ratus meter persegi nyaringan pelihara ayam sepuluh ekor saja sudah cukup syukur-syukur mau pelihara kelinci dua pasang dua jodoh dari mana kelinci nya kalau jual kangkung masuk medit semua dikasihkan orang kan enggak tahu ada yang dibuang kan dikasihkan kelinci tujuannya apa enggak kasih makan tapi imbal baliknya kasih saya tupuk jadi itulah sistem supaya biayanya nul setelah bisa sistem ini kembangkan 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 nah inilah cara saya dulu menjadi besar saya ulangi saya dulu mulai dari hal yang sama dari ayam 10 menjadi ayam sekarang banyak indok saya sudah 2 ribu lebih penjualan ayam satu bulan bisa ratusan juta dimulai dari berapa dari 10 ekor ayam saya pernah pelihara kambing dari 1 ekor jadi 400 ekor mati semua pernah dari itu tinggal 3 ekor saya pelihara lagi sekarang sudah jadi ratusan kembali apa yang tidak boleh ini saya tunjukkan rahasia terpenting di dalam pertanian jangan ngarep ngarep untung saya jamin nanti buntung orang pelihara kambing dia hitung untungnya diharap untungnya kambingnya mau besar takut kabutan beban katanya gimana caranya ingat baik-baik panik itu adalah tawakal niat ibadah apa ibadahnya saya akan buat sayur sebagus mungkin tujuannya apa siapa orang yang beli sayur yang saya produksi dia menjadi sehat itu adalah ibadah amal tidak perlu menunggu jadi orang kaya dulu baru bisa beramal amal dari apa yang kita punya hari ini ternak juga sama pelihara ayam banyak orang sakit hari ini betul ya kalau seharian dengan saya ketemu orang sakit puluhan kan saya mesti ngelarang orang yang sakit kanker jangan makan ayam makannya konsentrat gitu kan makan apa terbagus yang organik yang organik dari mana ya ayam kampung tadi kalau jendengan bisa produksi jendengan nolong orang orangnya tadi ketika saya suruh jangan beli ayam yang makanannya konsentrat bingung juga beli di mana betul atau enggak ketika petani-petani dari teman kita semua bisa produksi bersama-sama ini yang nolong orang terus obatnya gimana nah ketika sudah punya pupuk cair tadi tinggal dibuat obatnya cara buat obat itu gampang obat ular cari tanaman yang tidak pernah dimakan ular jadi kalau kebun kita sawah kita dimakan tekus cari apa yang tidak pernah dimakan tekus ambil tanamannya di blender campur dengan pupuk ini semprotkan tekusnya pasti tidak mau makan ya oke siap jadi padi kita ada rumput ada tanaman ada apa di sekeliling sawah kita loh setiap beda beda-beda tidak bisa sama nanti saya kasih tahu namanya malah tidak ketemu kalau seandainya ulat cari tanaman yang tidak dimakan ulat di tempat itu ini yang lain dimakan ulat kok ini tidak dimakan ambil akar batang di blender dicampurkan lari disemprot pasti ulat tidak mau makan itu saja cara membuatnya mudah kan itu nunggu dulu apa langsung satu minimal 24 jam 24 jam apalagi sudah jelas ya sudah jelas kira-kira jangan lupa nanti lihat di youtube nanti nanti lupa nanti nanti kan ada youtube nanti judulnya apa tanya Pak Bambang apalagi pertanyaannya ini anak saya umur 14 tahun terus penglihatannya itu berkurang tadinya itu waktu saya enggak tahu umur berapa itu kena bayfresh nyemprot mainan itu baru bilang itu sudah bertahun-tahun baru ini baru baru bilang nanti belikan PSM6 diteteskan satu kali malam sebelum tidur sama sering-sering makan buah yang banyak mengandung beta karotin beta karotin itu buah yang warnanya kuning atau merah melon ada yang warna merah semangka jeruk apalagi buah yang warna merah rambutan gitu apa lagi kira-kira bubuk organ bisa diaplikasikan sama bubuk itu bisa boleh gak apa-apa bisa dicampur betul dicampur aja gak apa-apa kalau jendengan semprot dengan bubuk kimia maka dia akan bekerja lebih banyak karena organ sistemik itu masuk ke dalam tanaman berarti bisa campur ya bu kimia sama itu pembibitannya itu kalau pembibitan usahakan satu supaya gak kena suntep tadi kalau pakai organ mas kan sedikit satu tutup untuk ambil pakai semprotan kecil aja dikasih obat nyamuk bakar mas supaya kenapa suntep itu nyerangnya bertelurnya pada waktu dia masih dipersemeah potong leher itu penyemean sebelum penyemean itu perendamannya betul direndamnya itu pakai tadi air itu tadi sama satu tutup kan harusnya kan untuk satu tenggi itu sebagian disimpan untuk merendam sebagian disimpan untuk nyemproti waktu dipersemeah apalagi saya kalau ngomong pertanian pertanakan itu hidup saya saya berapi-api kalau ngomong itu terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih